Alobank, dengan bangga mempersembahkan. Festival musik internasional pertama di tahun ini. Alobank Festival 2022. Menghadirkan penampilan deretan musisi ternama. Hadir 20-22 Mei 2022. Terima kasih telah menonton! Jangan lewatkan Bud Bazaar, Beauty, dan Travel Fair, dan masih banyak lagi. Menjadi All-in-One Experience Festival di Istora Semayan, Jakarta. Untuk hadir di Alobank Festival, pastikan download Alobank App dan upgrade akun kalian ke Aloprime. Nantikan update terbaru di www.alobank.com Alobank, experience a simple life. Alobank, experience a simple life. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Amin! Amin! Untungnya kan kalo misalnya Uyak-Uyak uangnya banyak, tapi kita juga berharap yang namanya kasus ya. Apapun itu, hukum juga harus berlaku, berjalan. Bukan masalah duit kan ini? Ya betul. Apalagi pengacara selalu bilang, alah Uyak-Uyak duit segitu doang. Alah ini duit segitu doang. Tapi ya itu, gua suka banget nih, papi Uyak. Ini adalah salah satu sikap orang kaya beneran ya. Tapi duit juga nggak cuma segitu doang. Duit mah susah dicari. Ya memang susah, caranya sangat pintar dan juga tak hormat. saya suka itu karena mungkin ini juga jadi contoh buat semuanya biar tidak gampang untuk menipu orang lain betul mengambil sikap sama seperti bintang tamu kita berikutnya dia punya sikap sangat luar biasa jadi katanya Sobat Ambiar kemarin dia merasa menjadi korban penjambretan liontin berlihat mahalnya itu dan dia menduga bahwa salah satu temannya Irma Dharma wangsa menjadi otak dari dugaan pelaku jambret tersebut dan dia sampai panas sampai akhirnya ngajakin Irma Dharma wangsa untuk adu tinju aja katanya kita akan hadirkan di pagi-pagi Ambiar ini dia Barbie Kumalasar kemarin Barbie Kumalasari kemarin katanya jadi korban kasus penjambretan yes liontin berlian berlian asli atau palsu? asli ada buknya itu asli? ada udah di BAP di kantor polisi soalnya wow sampai di BAP kalau si ikan mujair itu bilang itu palsu ikan mujair mungkin bukannya yang palsu ikan mujair itu siapa ikan mujairnya digeboi mujair juga digeboi mujair metal ke Australia dia PKO jadi kamu udah dendam sama dia iyalah sampai sekarang gak balik-balik lagi kalau gue iya iya kamu merasa bahwa dia adalah otak dari pelaku penjambretan kayaknya begitu soalnya dia yang nyuruh BAP jangan kaya iya kan gak bisa nuduh soalnya ya kalau bahasa hukumnya bukan kayaknya dong kan sarjana hukum diduga iya diduga betul oke kita kasih lihat dulu sama sobat Ambiar Barbie Kumalasari yang panas lagi dengan Irma Dharma Wangsa kita lihat yang satu ini ya Barbie gimana sih kamu bisa menganggap Irma Dharma Wangsa sekongkol sama iya lagi pula kan kalian bukannya berteman dekat ya kita berteman udah 15 tahun nah terus awalnya aku tuh gak mau parkir disitu dia tuh kan awalnya pengen parkir di tempat lain tapi dia yang nyuruh mobil aku parkir di tikungan pinggir jalan sebelum pasar baru tuh kalian tuh mau ngapain kok bisa barang lu ke pasar baru ngapain makanya gua bilang lu kagak salah parkirnya disini kalau beli berlian di pasar baru bukan mau naruh mobil doang justru dia yang bilang udah lu parkirnya disini biasanya rambut gua nih kalau gua beli catokan gua biasa jalan sama Irvan gua parkirnya disini aman nah itu kan persis tikungan sementara mobilku kan gede banget aku bilang lu gak salah parkir disini aku justru gak mikir aku bakal kenapa-napa yang aku pikirin malah mobil gua bawa takut dibaret orang atau apa soalnya kan mencolok banget persis di pinggiran tikungan memang gak ada tempat lain enggak udah disini aja katanya karena kan kita nge-gym nya di apa namanya Gajah Mada gitu kan oh jadi kalian mau nge-gym? mau nge-gym karena mobil aku nge-gym ini di Gajah Mada? iya parkirnya di pasar baru iya di pasar baru iya di pasar baru oke pergilah nge-gym pergilah nge-gym terus jam setengah 8 malem dia udah gelisah liat-liat jam beb kita balik duluan yuk katanya kita balik yuk yaudah aku kan ngikutin dia aja yaudah oke namanya gue nebeng dia nah dia itu gak nganterin aku persis di depan muncung mobil aku tapi dia tuh cuman nge-dropin aku di pinggir jalan jauh jaraknya jadi sehingga dari pinggir jalan itu ke mobil aku aku harus nyebrang nah yang kenapa aku curiga karena masa gue baru nyebrang baru berapa detik turun dari mobilnya dia langsung arah lurus aku nyebrang ke mobil aku mobil aku disini dia turunin aku disini nyebrang dong begini baru nyebrang 3 detik tiba-tiba ada 2 orang cowok naik motor n-max ngedeketin aku dari lawan arah gak pake helm gak pake apa-apa n-max warna hitam kredit itu pake sepoter kayaknya kredit 30 kali terus ada motor tiba-tiba orang itu ngedeketin aku padahal itu aku bawa handphone aku bawa handphone 3 bawa tas gitu kan itu kalung itu aku gak terlalu keliatan aku pake hoodie gitu jadi kan maksudnya gak gelap gitu tapi kan kalo mata penjambret atau mata maling kan cepet matanya kan tadi tutupin pake baju dulu iya sih bukan maksudnya yang dibuat curiga adalah kok baru turun tapi disamperin sama moto iya itu maksudnya iya itu iya itu maksudnya siapa orang yang gak tau berbiku malasari semua orang gak tau maksudnya baru di malam berbiku malasari gak akan dijambret kenapa ya takutnya imitasi iya iya beneran iya tapi kan robek tuh kalung aku robek kertas kali lah apa namanya putus putus lehernya robek bedara banyak aku telepon dia mana-mana lukanya udah gak sih itu udah 9 Maret bong oh 9 Maret udah 2 bulan masih ada bekasnya dikit lah kak enggak sih udah ilang total udah ilang aku infus perawatannya kan sekali infus 25 juta sekali infus aja puluhan juta ya iya itu seminggu sekali oh ilang sih ilang lah 100 juta sebulan iya paham anggapan tinggal dikrok-krokin dikrok-krokin dikati eyeshadow enggak karena waktu itu kan oh men sinetron kali-kali-kali niat banget adegan kali-kali niat banget deh oke terus akhirnya kamu lapor ke polisi lapor ke polisi malam itu juga sebentar ketika di jamret itu posisi Irma dan Mawasa udah pergi apa belum? udah pergi nah yang lebih aku curiga lagi maksudnya kan sebagai temen apalagi itu kan barang mahal berapa sih? kalau handphone kita aja 400 juta kalau misalnya handphone kita di jamret orang aja pasti kan namanya dia baru jalan 5 menit gitu kan karena kan kejadian itu baru berapa detik terus aku langsung lari-lari cepet-cepet ke mobil aku ketakutan panggil tukang parkir tolong papa lihat dulu gitu sebelum gue telepon Irma lihat dulu liantin aku itu jatuh atau tidak lalu? udah dicari-cari nah 5 menit aku telepon Irma dia malah marah-marahin aku bukannya orang mah panik ya harusnya lu di jamret? iya udah gue cepet-cepetnya muter balik malah selamat ya gitu dia bilang eh jain-jain kita udah dibututin katanya lu sih lagian nijim pake pake perhiasan banyak banget katanya terus gue bilang ya lu jangan ngomong kayak gitu gue mah kemana-mana juga udah pake perhiasan udah biasa gue bilang cuman ini sekarang robek nih kalung gue leher gue iya terus lu cari aja dulu katanya ke tukang parkir katanya cctv cctv ya waktu itu polisi udah ngamati cctv sampai sekarang kasusnya masih sp2 HP apa itu sp2 masih berjalan surat tanya dong sebelah yang sering berusaha berusaha jadi itu artinya apa kasusnya aduh gue jadi ngeblank deh sarjana hukum sekali iya surat panggilan ee surat penyelidikan ee apa sih gue lupa jadi sedang berjalan gimana sih kamu kan pengacara aku lupa barbi aku kalo liat muka kamu aku jadi geli deh geli apa geli itu konteksnya beda apa tuh bisa geli jiji atau gak mungkin kan geli jiji geli suwir suwir geli geli something iya makanya gantek dulu kan kita lagi deket gak jadi tuh mahal ini udah sama yang lain lo sama dia aja apa sih suka julid eh barbi gue gak suka tante-tante ya tapi barbi akhirnya ini kan sudah dilaporkan ke pihak berwajib udah bikin BAP sanksi-sanksi sekarang gimana akhirnya udah dipanggilin belum nah kemarin baru polisi baru dua kali kirim surat oke jadi masih diperiksa pertama kan Irma diperiksa pasti dong ya kan karena kan dia yang terakhir nurunin aku makanya kalo dia ngece-ngece 6 jam itu ya dia kan sebagai taksi tapi ini bukan mohon maaf nih kak tapi ini bukan permainan kakak kan bukan 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 sinetron guys banyak kan sekarang enggak soalnya kan polisi gak mungkin kita bawa-bawa setinya gak mungkin dia mah orang eksis dia syuting setiap hari sinetron setiap hari stripin main film ya kan main film mama main anggar gue apa judulnya makanya sekarang pakai baju gini karena kamu akhirnya nantangin iman ini mau eksis juga dan mawangsa buat tinju iya kenapa tinju aku setuju sih dengan adanya tinju jadi justru gak usah lapor polisi tinju aja ya bener masalahnya waktu dulu kan belum ada pertandingan tinju ini jadi mau gak mau langsung lapor polisi dulu kalau udah tinju-tinju pada bonyok jangan lapor polisi nah itu baru kalau udah hancur jangan lapor polisi sabar nah itu dia ini soalnya belum ada lawannya belum ada lawannya Dennis Dennis aja Dennis kan banyak sama gue oh iya seriusnya apa sih Lita Perlan Lita Perlan iya 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 makanya kamu untuk pertandingan tinju ini kan tapi laporan tetap berjalan pertandingan tinju juga tetap berjalan iya kebeneran kan dari satu bulan yang lalu kan apa namanya ada aku ditelepon kan sama salah satu cafe itu terus aku tadinya sebenernya bukan Irma yang mau dipasangin ada selebgram tapi itu permintaan aku sendiri kamu pilih Irma aku bilang enggak deh gue kalau tinju maunya sama Irma aja kebeneran gue masih ada sakit hati oh oke iya kalau tinju harus pakai emosi tapi dengan menggunakan teknik oh iya dong harus iya kalau misalkan pakai diskusi itu settingan enggak 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 maksudnya karena aku tadinya lawannya pengennya Nikita aku udah tentangin Nikita gitu pagi awal oh iya iya kaget gue terus akhirnya persiapan kamu sekarang udah gimana sampe jatuh persiapan kamu udah gimana sekarang ya persiapannya sekarang udah ya latihan tapi kan aku lagi diet juga sama dokter Chasey kan jadi aku harus turunin berat badan 10 kg Bo karena untuk menyeimbangkan sama lawan karena kan kita kan harus di timbang dulu berarti di timbang dulu ya kurang lebih sama kalo beda paling segini kenapa Irma aja nggak digendutin hahaha dia sama rugi dia udah dia nggak mau rugi kan juga ya harusnya di gendutin dia makan doang saat dagingnya kamu apa untuk melawan Irma dan Mawon ya udah latihan ya kan aku pakai pelatih tinju aku opa soni ya kan yang udah senior lah itu tua opa-opa iya udah opa-opa emang udah tua sih namanya senior udah tau dong tekniknya yang mana dulu yang mau dipukul nih Kak udah tau dong pasti barbie misalnya gini mohon maaf mau nanya ya kan barbie perawatannya luar biasa kalau misalnya nanti bonyok-bonyok tiba-tiba hidungnya beengkok mahalan hidungnya daripada honornya mendingan bonyok mendingan bonyok mukanya daripada hatinya kalau pada bonyok dan lapor polisi udah benar ya benar ya mengurangi kerjaan polisi guys benar ya masih lihat dulu sobat ambiar ini gimana sih barbie kumalasari ketika dia lagi latihan ini latihannya seminggu berapa kali barbie jadi aku ini jujur aja aku baru dua kali latihan ya karena ya itu aku karena lagi harus nurunin cepet banget jadi kalau menurut dokter Chessy kan aku jangan terlalu banyak olahraga banget dulu karena nanti masa ototnya naik turunnya malah lama beratnya apa berat turunnya lama jadi akhirnya ya udah nih baru dua kali baru dua kali latihan coba kasih kamu lihat dong hasil dua kali latihan sama kita supaya kita lihat persiapannya kamu melawan Irma dan Mawangsa tapi siapa barbie kumalasari silahkan ya let's go semua orang ini samsaknya sebelah sini ya kamu hajar-hajar lihat barbie kumalasari apa kau ada Mereka sama sama juga sama pagi Coba sekali lagi, sekali lagi Barbie. Sabar, sabar Barbie. Oke buat kamu, Barbie Kumalasari. Kan namanya kalau orang olahraga tinju bela diri, biasanya suka ada perang mental terlebih dahulu. Kamu press conference juga diketemuin sama Irma Dharma Wangsa dulu kan? Sekarang ini mumpung kesempatannya, ini perang mental. Kamu mau bilang apa sama Irma Dharma Wangsa? Irma, tunggu aja pembalasan gue. Kita bertanding sportif, satu kali pukul, PAK! Pingsanam. Kamu yakin? Kamu yakin kamu menang? Yakin dong, secara gue lebih tinggi. Kalau otot mah lebih gede pasti. Kan kalau lebih tinggi itu nggak jadi soal. Tapi kan hati-hati sama orang kecil. Kalau kecilnya lebih ini. Kecil bisa nyelip, ya kan? Kita berharap semoga kamu sportif aja. Harus sportif soalnya di sini. Menang, kalah itu hal yang biasa. Menang. Kamu sudah merelakan Liontin 400 juta kamu? Ya mau nggak mau ya masih nggak rela. Asli dong. Iya. Jadi yang nggak asli yang mana? Nggak ada. Semuanya asli. Emang rambut lu nggak asli, Karen? Oke buat Barbie Kumalasari kita doakan semoga kamu bisa menang. Siapapun itu yang menang. Doain ya, doain ya. Doain jadi supporter, doain semuanya. Jadi pelajaran lah, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Hati-hati sama teman. Ya. Oke terima kasih banyak Barbie Kumalasari. Thank you. Terima kasih banyak minta tamu berikutnya. Kali ini adalah pasangan penyanyi. Mereka ini sempat terkenal beberapa waktu yang lalu. Tapi sempat menghilang juga dan akhirnya sekarang kembali lagi ya. Penyanyi duo yang sangat digemari anak muda dari dulu sampai dengan sekarang. Di pagi-pagi ambil kita hadirkan. Siapa, Wi? Tiwi dan Tika. Kutuliskan sebuah cerita cinta segera. Eh, penyanyi. Gimana aku? Mayang jadi paradoks sama. Aku tak dapat membohongi segala rasa. Aku mencintai dia dan dirinya. Nanti pukul satu dia menemui aku. Maka jangan kamu pasang wajah yang cemburu. Nanti bila dia datang menemui aku. Maka cepat-cepat kamu ngumpet dulu. Kan aku sudah pernah bilang pacarku. Bukan cuma kamu saja. Kamu saja. Mempunyai dua hati yang samsa. Kuku tinggali. Kan aku sudah pernah bilang. Janganlah kamu tak lalu sayang. Dan bila nanti kau menghilang. Ku masih punya lelaki cadangan. Tika Tiwi. Baik. Sehat ya. Sekarang orang mau ngomong lu tarik-tarik. Gopinya sudah duduk. Kelak. Ntar dulu. Nih Tika Tiwi seger banget pagi hari ini. Colorful. Colorful ya. Tika Tiwi kelihatannya baik-baik aja. Tapi ternyata siapa sangka. Dulu itu mereka seperti Barbie Kumalasari dan juga Irma Dharma Wongsa. Berantem. Berantem. Kita mau kasih lihat berantemnya seperti apa. Sesaat lagi tetap di Pagi Pagi Almiya. Ya guys. Berantem. Terima kasih telah menonton. Ya orang lain segregation. oine yang orange Vote. Ini mengelotong kamu sangatЗд elk tidurah. Kubicah. Terima kasih.